Kami minta jaman Lopati Mansur alias Susun Mansur untuk mengubahkan semua udara investasi Bapak Zoran. Merasa tertipu waktu itu. Ya merasa tertipu karena tidak ada laporan sama sekali ini maksudnya kerugiannya karena apa dapat apa gitu. Yang ditemui adalah skema ponzi atau money game. Foto yang belum pernah muncul di mana-mana juga ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salit Alwalid. Oke beberapa waktu lalu rumah Yusuf Mansur digerduk oleh berbagai investor yang sudah menginvestasikan uangnya terhadap usaha-usaha Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Tambang Batu Barat dan Hotel Siti Tangerang. Dan sebenarnya masih ada lagi beberapa seperti patungan tabung tanah, pahitren, dan lain-lain. Nah dalam video kali ini saya ingin menayangkan tayangan dari Kompas TV. Mengenai investigasi mengenai usaha investasi Yusuf Mansur Tambang Batu Barat Jabal Nur. Yang ingin saya tanyakan karena beberapa waktu lalu beredar video pihak Yusuf Mansur katanya mau melaporkan youtuber-youtuber yang selama ini menayangkan kritik terhadap beliau Yusuf Mansur. Yang dimana saya agak lucu ya, agak lucu melihat itu gitu. Kenapa? Kenapa tidak berusaha menyelesaikan masalahnya saja gitu? Kenapa tidak berusaha menyelesaikan masalahnya saja? Dikembalikan saja hak-hak dari para korban itu gitu. Bukan kemudian berupaya untuk menutup suara-suara kami gitu. Dimana kami hanya menyampaikan sebagai wadah atau media aspirasi dari para investor atau korban disini. Dan disini saya ingin melihat apakah kemudian pihak Yusuf Mansur bisa menjawab gitu. Bisa menjawab atau mungkin juga mau melaporkan Kompas TV yang memberitakan ini gitu. Yang memberitakan, yang mengupdate pertama kali video ini mengenai Yusuf Mansur dan investasi Tambang Batu Baranya gitu. Disini saya melihat jika mungkin pihak Yusuf Mansur dan saya rasa setiap video saya akan dipantau dan dilihat oleh pihak Yusuf Mansur gitu. Berikut teman-teman silahkan disimak bersama tayangan dari Kompas TV mengenai Tambang Batu Baranya Jabal Nur milik dari Yusuf Mansur. Saya Alit Al-Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta Jaman Nur Batu Mansur alias Yusuf Mansur untuk membalikan seluruh dana investasi Batu Baranya. Masa mendatangi kediaman Yusuf Mansur di Cipondo, Tanggerang, Banten. Kesal dan marah bercampur aduk. Cuma satu yang mereka pinta menuntut Yusuf Mansur mengembalikan investasi yang mereka setor 12 tahun silam. 250 orang tergabung dalam investasi Batu Baranya Jabal Nur. Dana yang terkumpul cukup fantastis. 46 miliar rupiah. Investasi Batu Baranya menyasar calon investornya tanpa pandang bulu. Bahkan ada yang berasal dari kalangan bawah. Saat ini saya akan bertemu dengan salah satu korban yang berprofesi sebagai marbot. Ia bahkan rela menggadaikan barang tumpuan hidupnya hanya untuk bisa berinvestasi di tempat tersebut. Saudara, ikuti terus liputannya. Hidup muslimin jadi semraut setelah uang 34 juta yang ia tanam di investasi Jabal Nur menguat tak berbekas. Uang sebesar itu amat berarti baginya penghasilan sebagai marbot masjid ketika itu cuma 1 juta rupiah per bulan. Maka 34 juta rupiah adalah jumlah yang fantastis baginya. Untuk mengumpulkan dana 34 juta kala itu, pria 40 tahun ini rela menggadaikan benda berharga. Serta mengumpulkan tambahan modal dari rekan dan kerabatnya. Waktu itu saya punya tabungan, ya menurut saya besarlah 3 juta punya tabungan. Terus saya kemudian dikembangin kan, karena itu terus saya sempat nambah juga menggadaikan motor 6 juta gitu Pak. Sorry, menggadaikan motor? Iya. Menggadaikan barang untuk bisa berinvestasi di situ? Setelah itu dari mana lagi? Apakah mungkin dari teman atau segala macam? Itu semuanya itu totalnya dari temanan 20 juta, dari keluarga 5 juta. Oke, dan ditambah 9 juta dari? Dari pribadi Pak Muslim ya. Total berarti sekitar 34 juta. 34 juta. Iya. Ditabung semua atau diinvestasikan semua? Diinvestasikan semua, ya. Saya setorkan di BFT. Nama besar Yusuf Mansur yang merupakan salah satu da'i kondang tanah air, membius muslimin untuk berinvestasi dalam bisnis batu barang. Tawaran ini ia dengar dari rekannya sesama Marbot Masjid. Ditambah, dia amat tersentuh bahwa sebagian keuntungan investasi akan dialokasikan untuk pembangunan pesan tren. Ya, sebelum sempat sob juga ya, saya dan teman-teman gitu, yang selama ini kita misalnya sangat-sangat inilah mengagumi seorang ustad gitu ya, yang untuk berinvestasi, kemudian juga mengajak untuk berinfak gitu. Tapi itu tidak ada kabar, tidak ada laporan keuangan gitu bagaimana. Kan itulah yang kadang membuat saya sedih dan teman-teman gitu. Merasa tertipu waktu itu? Ya, perusaha tertipu karena tidak ada laporan sama sekali ini maksudnya kerugiannya karena apa, dampak apa gitu. Itu kan ini, jadi jamaah perkumpulan yang investor itu kan ada perkumpulan kalau misalkan setiap bulan sekali itu kan update gitu. Itu melihat langsung katanya di sana kayak gitu, bahwa itu ada penambangan batu barang segala macem. Melihat langsung katanya. Tapi konon katanya yang dimaksud bukan batu barang yang diinvestasikan kepada jamaah. Belum pernah merasakan untung. Ia kaget ketika Yusuf Mansur mengumumkan bisnis batu barat Jabal Nur gagal di 2010. 250 investor Jabal Nur mencari jarak agar modal mereka bisa kembali. Namun 12 tahun mereka berusaha selalu gagal. Lebih dari satu dekade memendam jeritan, investor batu barat Jabal Nur lantang berteriak. Mereka menanti kejelasan nasib dana yang lama sekali menggantung. Pihak sana UYM juga menyanggupi... Tahun 2010? Tahun 2010 katanya menyanggupi untuk membayar, tapi dengan cara menyicil gitu. Oke. Tapi uangnya sudah kembali ke Mas Musim? Ya cuma nanya kabar aja sih. Sampai sekarang nggak tahu kabarnya bagaimana. Dan saya nggak terima uang itu gitu. Ya sempat berulang kali gitu menanyakan ke sana gitu. Tapi ya mohon maaf ya hasil nggak ada gitu sekarang gitu kan. Tidak ada jawaban? Tidak ada jawaban. Oke. Cuma jadi tinggal jadi aja gitu aja. Kenapa akhirnya harus berlalu sekian lama nih Mas? Kalau dari yang Mas tahu nih. Dari 2010 sampai 2022 baru terbuka semuanya. Ya sebenarnya kita masih beri tingkat baik ya dari 2009 sampai 2010. Karena kan memang beliau juga sempat mau menyicil gitu. Jadi kita tunggu aja gitu. Maksudnya mungkin belum saatnya kan ini masih ngumpulin atau segalanya gitu. Tapi ternyata kesini-kesini udah 10 tahun lebih. Ya mungkin teman-teman bisa dibilang sudah habis lah. Masa pembuh sabarnya gitu lah. Akhirnya kan menggeruduka ke rumahnya segala macam gitu. Investasi yang diharap bisa mengubah nasib. Malah jadi biang kiroh munculnya masalah dalam keluarga muslimin. Betul lumayan beratakan sekali. Karena memang saat itu ya uang 1 juta memang karena penghasilan. Paling-paling sebulan 1 juta kan gitu. Sebagai seorang marbut? Iya seorang marbut. 1 jutaan ditambah bayar hutan sana-sini kan. Tiap hari harus bayar beras segala macam untuk kebutuhan hari-hari. Untuk kesusahan waktu itu mas. Iya kan harus bayar, harus kontrak. Kan ini ya harus dibayar tiap bulan. Assalamualaikum Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Kami bertemu Zaini Mustafa. Ia salah satu investor bisnis batubara Jabal Nur yang didapuk menjadi juru bicara. Sejak kapan Pak Zaini mendampingi para korban kemarin? Sebenarnya begini, saya mendampingi para korban itu sejak investasi batubara ini gagal bayar. Oke. Gagal bayar atau macet lah begitu. Mas. Tahun berapa Pak? Macetnya itu lah dari mulai 2010 Pak. Masih lekat dalam memori Zaini, cerita para investor pada tahun 2009 yang menghadiri ceramah Yusuf Mansur di Masjid Darussalam, kota wisata Cibobur. Sangdai mengajak jamaah untuk bergabung dalam apa yang disebut sebagai investasi sedekah bisnis batubara Jabal Nur. Pernah gak masyarakat atau korban saat itu melihat langsung seperti apa bentuk investasinya dalam arti bahwa apakah diajak langsung ke tempat yang tambang batubaranya, lokasi tambang batubaranya itu gimana? Oh iya, diajak. Jadi direktur utamanya meyakinkan, direktur utamanya mengajak jamaah ke Kalimantan ke lokasi tambang batubara untuk meyakinkan. Bisa kita lihat Pak? Di sini ada gambar-gambarnya semua, cuman ini karena foto aku pakai agak gak jelas. Tapi di sini ada gambar-gambarnya semua ini. Oke. Kemudian ini ada foto waktu di lokasi. Ini foto yang pernah muncul dimana-mana nih Pak ya? Dalam arti bahwa dalam beberapa bulan ini ya? Ini adalah foto yang? Ini foto pada saat berada di Kalimantan. Oke. Ini direktur utamanya, kemudian ini direktur marketingnya. Ini teman-teman. Ini adalah korban yang akhirnya? Korban juga, iya. Mengikuti ya Pak investasi? Oke. Ini tahun 2009? Ini tahun 2009. Ini di mana posisinya Pak? Ini posisinya di Kalimantan Selatan. Di lokasi tambang. Di lokasi tambang. Iya. Ini kan ada alat-alat beratnya ini. Terus kemudian ada gali-galiannya itu masih kelihatan itu. Lokasi tambang ini. Saat itu, prosesnya sudah berjalan kah? Maksudnya dalam arti bahwa produksi batu baranya atau gimana? Di lokasi, menurut keterangan teman-teman ini, di sana sudah dilakukan penggalian. Eksploitasi sudah ada. Artinya ada stockpile-nya batu bara, kemudian ada tongkangnya, kemudian ada kantornya, dan lain sebagainya. Oke. Memang di sana seolah-olah itu real tambang batu bara. Namun, belum genap setahun bergabung, para investor mendapatkan kabar tak sedap. Bisnis batu bara Jabal Nur gagal. Investasi itu mulai Juni, Juli, Agosto, September, Oktober, November, Desember, Januari sudah mulai gagal. Tujuh bulan? Tujuh bulan, sekitar perjalannya. Setelah tujuh bulan gagal bayar? Gagal bayar. Itu dari pihak perusahaan atau direktur utamanya, mungkin juga Yusuf Mansur menjelaskan kepada para korban. Hanya ini kita tidak bisa bayar, begini aja maaf, nanti sabar dulu. Yang apa yang dijanjikan oleh direktur utamanya atau jajaran direksinya, dalam arti untuk mengembalikan investasi yang telah dilakukan oleh investor itu. Jadi begini, ketika ini gagal bayar atau sudah macet, kemudian kita minta ada pertemuan dengan Yusuf Mansur. Kemudian di 2010 itu, tapi bulannya saya lupa, itu diadakan pertemuan di salah satu ruangan, itu ruangan serbaguna Global School yang ada di Legenda Wisata. Di sana Yusuf Mansur mengatakan bahwa, Bapak, Ibu, tidak usah takut. Tidak usah takut, investasi yang Ibu tanamkan, Bapak, Ibu tanamkan, akan saya kembalikan. Tapi dengan cara saya mencicir. Total kerugian para korban itu kurang lebih kan hampir 50 miliaran, 3 miliaran. 3 miliaran, iya. Pengembalian dana jama'atah kunjung ada kejelasan. Yusuf Mansur membantah tipu-tipu dalam investasi Batu Bara ini. Lantas, siapa yang bertanggung jawab? Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang, ada 1 orang, malah 23 miliar. Para investor bisnis Batu Bara Jabal Nur, ini menanti kepastian dana investasi yang telah disetorkan. Mereka berharap, dana bisa kembali. Zaini menunjukkan proposal investasi Batu Bara Jabal Nur. Di sini tergambar pembagian keuntungan investasi, hingga kemitraan yang melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya sebuah kooperasi BMT dan perusahaan Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa. Dalam skema investasi ini, dana para jama'atah diimpun melalui kooperasi BMT Darussalam Madani, kota wisata Cibubur. Selanjutnya, dana disetorkan kepada PT Adi Partner Perkasa, yang bermitra dengan Seferah Marahman selaku pemegang kuasa penambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan PT Biluang Jaya Mulia selaku operator pengangkutan Batu Bara. Dana investasi disebut bakal dipakai untuk membiayai produksi hingga pengangkutan Batu Bara. Sekali produksi, dengan volume 8.000 metri ton atau setara satu kapal tongkang yang memakan durasi satu bulan, keuntungan investasi yang dijanjikan sebesar 28,6 persen atau mencapai 800 juta rupiah. Selanjutnya, keuntungan akan dialokasikan untuk program pembibitan Tafis Pondok Pesantren Darulukuran hingga bonus para investor. Kami mencoba menelusuri peran Yusuf Mansur di PT Adi Partner Perkasa. Dalam sebuah salinan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 2011, Yusuf Mansur menjabat sebagai komisaris utama, sementara Adiansa menjabat direktur. Kami menghubungi BMT Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur, untuk menanyakan perihal dana investor yang disetorkan kepada PT Adi Partner Perkasa. Kami berupaya menghubungi Yusuf Mansur atas dugaan miring yang dialamatkan padanya. Namun, ia hanya merespons kami melalui pesan singkat saja. Nanti saja, setelah semua proses hukum, begitu katanya kepada kami. Terima kasih telah menonton!